Tadi kan kita bicara soal kerugiannya dari sisi para peserta dan calonnya ya. Tapi kalau dari sisi keuntungan ada nggak yang akan didapat? Seharusnya ada keuntungan pemupukan ya, tapi ternyata itu kita nggak lihat tuh. Kalau kita coba dengar cerita-cerita peserta yang dia menjadi peserta 20 tahun, tapi kemudian jangankan kalau dihitung dikalikan saja itu nggak cukup nilainya katanya dari jumlah itu. Atau hanya hitungan dia sebanyak dia menabung. 20 tahun orang menabung kalau kita nabung di bank aja mungkin masih ada bunga-bunganya ya. Ini kita menabung di Tapera katanya tabungan, ternyata nggak ada. Kalau kita misalnya di swasta saja banyak asuransi swasta yang menawarkan itu ya, itu uang kita yang ditabung itu, yang disimpan itu kan diinvestasikan. Sehingga kita kemudian mendapatkan jumlah yang lebih besar kan dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, itu yang nggak ada. Tapi artinya gini, kita kan tetap harus melihat dari dua sisi ya. Nggak bisa kemudian kita cuma sekedar mengkritisi aja. Kita juga harus melihat dari willnya pemerintah itu sebenarnya apa sih. Willnya kan sebenarnya membantu mereka yang dianggap belum memiliki rumah, kemudian kesulitan untuk punya rumah. Jadi dikatakan kala itu ini adalah bentuk bahu-membahu gotong royong dari para peserta untuk membantu peserta lainnya untuk punya rumah. Bisa nggak itu terlaksana? Secara konseptual bisa. Secara konseptual ya. Karena model BPJS juga sebenarnya gotong royong untuk pembiayaan kesehatan. Tetapi lagi-lagi kalau kami melihat ketika tata kelola tidak dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek utama partisipasi transparansi dan akuntabilitas ini, maka itu cuma akan jadi konsep yang nggak bisa diimplementasikan. Dan disitulah titik rawan korupsinya terjadi. Gini Mbak Yanti, kita kan tahu rata-rata problem-problem di pemerintahan itu kan kasus korupsi ya. Asabri, soal pengelolaan uang nih. Kita bicara soal pengelolaan uang ya. Apalagi kasus-kasus kemudian lembaga-lembaga pengelolaan uang yang juga katakanlah tersandung kasus korupsi. Seberapa besar resikonya itu terjadi pada TAPERA? Sangat besar sekali. Selain tadi, nggak ada pengawasan juga dari masyarakat? Betul, sangat besar. Sangat besar sekali. Makanya kalau kami di Puskaha kemarin itu merekomendasikan sebenarnya yang pertama, pemerintah harus merevisi undang-undang TAPERA-nya sendiri dan kemudian PP yang ada di bawahnya itu. Salah satunya adalah dia harus bertanya kepada masyarakat sebagai peserta ini kira-kira ekspektasi mereka akan seperti apa. Oke lah. Saya pikir dengan dasar Pancasila kita kan memang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Gotaroyong itu menjadi ciri masyarakat kita ya. Tetapi kan yang paling penting bagi kita itu akuntabel nggak? Kalau tidak akuntabel itu kan jadi persoalan gitu. Nah ini menarik kalau Mbak... Saya juga tidak hanya audit 2021 yang kami baca ya. Audit 2022 itu yang tadi saya bilang. Soal pengelolaan dana FLPP. FLPP itu sudah mencapai 102 triliun lebih saat ini. Dan itu yang dipakai untuk membiayai perumahan. Dan TAPERA sebenarnya dapat keuntungan dari memutar biaya FLPP itu. Itu yang kemudian menjadi salah satu yang membiayai biaya operasionalnya dia. Itu bisa dilihat di laporan keuangannya. Nah terkait dengan laporan audit tahun 2022. Itu ternyata ditemukan oleh audit BPK FLPP ini tidak tepat sasaran. Artinya, tadi pertanyaan Mbak Livi tadi. Apakah kemudian ini memang bisa menjawab persoalan bahwa orang miskin nggak punya rumah? Banyak kita baca ya, kita temukan. Perumahan-perumahan yang dibangun dengan model KPR itu letaknya di ujung dunia. Di mana transportasinya buruk dan kemudian kondisi rumahnya juga sangat dibawah standar perumahan ya. Dan itu muncul di laporan BPK tahun 2022 itu. Yang pada akhirnya nggak dipakai juga sama masyarakat ya? Nggak dipakai, karena temuannya kemudian banyak ditinggalkan. Jadi dari perumahan itu hanya 20 persen yang kemudian dipakai. Itu ada di laporan BPK tahun 2022.